Intro Dengan dibukanya kembali Car Free Day, diharapkan masyarakat di Barito Selatan menjadi sehat. Selain itu diharapkan juga perekonomian di daerah itu juga terus meningkat, sehingga ekonomi di Barito Selatan menjadi kuat. Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Hajah Nyimas Artika, didampingi Wakil Ketua 2, Hajah Endung Irawati, usai menghadiri pencanangan Car Free Day di Taman Iring Witu Buntok. Menurutnya, akibat pandemi COVID-19 sejak 2 tahun terakhir melanda Indonesia, tak luput juga di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkena dampaknya. Begitu juga kegiatan Car Free Day ditiadakan. Lebih lanjut dikatakan, mulai tanggal 3 Juli 2022, Car Free Day di Barito Selatan dibuka kembali oleh PJ Bupati Barito Selatan, Lisda Ariana, yang dipusatkan di Taman Iring Witu Buntok. Hajah Nyimas Artika juga menyampaikan, tepatnya di sepanjang Jalan Tugu Buntok, semua kendaraan bermotor dilarang melintas mulai pukul 5 sampai pukul 9 WIB. Di tempat itu, selama waktu yang telah ditentukan akan digunakan oleh para pejalan kaki dan kegiatan olahraga, serta untuk berjualan bagi pedagang kaki 5 dan UMKM. Hajah Nyimas Artika mengungkapkan, melalui Car Free Day yang telah dicanangkan itu, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga melalui Car Free Day, masyarakat Barito Selatan dapat sehat dan ekonomi juga kuat. Sebelumnya, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Barito Selatan, mengikuti senang bersama PJ Bupati Barito Selatan, Lisda Ariana, dan dilanjutkan peninjauan stand penjualan para pedagang dan UMKM. Dari Buntok, tim liputan redaksi Barito News melaporkan.